Ya udah lah, tiba-tiba Awil ngomong kayak gitu, ya kepikiran lah buat saya, gitu lho. Baik. Nah, ini kebetulan kita sekarang ada tayangan pertemuan Rohimah dengan anak-anak. Kita lihat dulu, yuk. Katanya, katanya sekarang janji gak akan ninggalin anak-anak lagi atau pergi jauh lagi. Jadi gini, aku tuh kan dapet telpon dari gurunya, bahwa Awil... Disaku celananya... Kena razia, ada rokok. Terus dia nginep ke rumah temennya jam 12 malam, ibunya gak terima, ibu temennya gak terima, laporlah ke gurunya. Dan berusaha gurunya nelpon ke Bang Kiwil, gak diangkat-angkat ke ayahnya, gak dijawab. Akhirnya kan telpon ke saya, gitu kan. Saya bilang, baik bu, nanti saya ngomong sama anak saya. Jadi tuh masalah itu udah numpuk di saya, gitu lho. Apalagi perbedaan jam di sana itu ya? Iya, perbedaannya kan 4 jam, 4 jam setengah, kan hampir 5 jam lah, gitu. Terus anak-anak juga kalau ngobrol sama saya juga, takut sayanya kepikiran, takut sayanya gimana, gitu kan. Jadi semua sudah numpuk di saya, akhirnya ya seperti itulah, saya harus pulang, gitu. Karena kondisinya kayak gitu ya, gitu lho. Oke. Nah jadi memang ya kurang, ya komunikasinya juga terbatas, gitu semuanya. Oke. Tapi kalau dari Bang Kiwil sendiri, ini kan tadi Mbak Romil bilang ya WhatsApp untuk komunikasi, ya walaupun gak dibalas minimal dibaca mungkin ya. Tapi kalau Bang Kiwil sendiri tetap tek-tokan ke anak-anak rutin ya? Mereka yang telpon saya. Oke. Jadi kalau sekarang ini kan udah lancar ya, Mbak. Udah bisa telpon-telponan, dan saya juga, tapi gak keterusan gitu. Maksudnya, di saat Dinda telpon ya saya angkat, Awil telpon, Abang telpon saya angkat, gitu lho. Oke. Pas memang sesuatu dan keperluannya. Iya. Oke. Baik. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi ya, bersama Bang Kiwil, dan semua yang ada di sini. Bentar ya. Oke ya. Oke, terakhir nanti ada follow lagi. Sekon baru. Papaya Mentimun. Mentimun. Ya, Papaya Mentimun. Jangan lupa di follow ya. Papaya Mentimun. Ya, kita kembali saat ini. Tetap di brownies. Abrolan manis. Manis! Siapa nih yang katanya sudah ke Alobank Festival? Gimana? Seru banget kan? Yang lebih keren lagi, Alobank Festival dimeriakan oleh NCT Dream, Red Velvet, dan artis Tanah Air. Buruan download Alobank dengan cara scan QR Code yang ada di layar TV kamu. Dan jangan lupa, upgrade Alobankmu menjadi Alob Tribe. Manis bisa menikmati keuntungan-keuntungan di semua MedChain City Corp. Buka Alobank, Buka Masa Depan. Wow! Ja! gehe hee! Om nom 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 nom? Yo! Sini compared dia atau katanya pergi ke Tantara? Jan. Where the eye is! Yo ya! Danan yaa! Kau mal dia! Terima kasih gua either.